Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk mengunjungi suatu showroom yang unik Yaitu seorang desainer muda luar biasa Namanya Novita Sanjaya Brand dia adalah Cinobi Dia adalah perancang gaun wanita Tetapi saat ini yang saya lihat Desain-desain congsamnya luar biasa Maka seperti yang kemarin sudah saya janjikan Pada Youtube-Youtube saya tentang jazz dan gemeja congsam Sekarang kita langsung pada pusatnya Kita ketemu dengan Novita Sanjaya Oke? Mari Nah ini dia Halo Tuh Sampai Sobat Ferli datang ke sini Nah Novita ini adalah anak putri dari A.V. Sanjaya Ini tokoh luar biasa Desainer itu angkatan papa saya Betul ya? Lalu Novita ini dulu masih kecil Sudah ikut fashion show Sudah ikut macem-macem Maka ini darah fashionnya sudah ngalir di sini Nov, kita mau ngomong soal congsam Oke Oke ya? Oke, mari Mari duduk dulu sini Begini Nov, akhir hari ini Itu congsam ini kembali diminati Terutama ketika banyak orang mau tampil lebih etnik Nah lalu orang yang Chinese itu juga ingin kembali ke Apa? Identitasnya ya Itu sentuhan itu Nah tetapi Karena sudah begitu lama vakum sebetulnya ya Orang yang Chinese Mempake barat Maka mereka ingin pake congsam Tapi sebetulnya tidak betul-betul tau Nah mungkin nih Novi yang sudah mendalam ini Yang karyanya juga tidak hanya di Indonesia ya Di Singapura, gimana lagi? Barusan masuk Hongkong Hongkong, Singapura loh Sobat family Ya sumber kita luar biasa Congsam itu sebenarnya gimana sih sejarahnya Atau bagaimana sampai menjadi baju yang seperti sekarang ini? Congsam itu namanya biasa kita panggilnya dengan jibao Cibao Ya tentunya itu mulai ada di tahun 20-an Oh dunia Saat setelah revolusi Cina Makanya beda dengan baju yang silat-silat zaman dinasti Tang itu ya? Bukan dari situ asalnya ya? Oke oke Dan itu dimulai di Shanghai Oke Dan di tahun 20-an itu karena ada revolusi Kemudian para anak muda itu mau kuat dari daris builder Dari semuanya baik dari cara hidup maupun cara berpakaian Oke Dan di saat itu emansipasi dan edukasi buat wanita juga mulai di bangkit Dan diperjuangkan Bagaimana wanita itu membutuhkan pakaian yang lebih praktis Dan lebih mudah Kalau zaman dulu berjumpai-jumpai Ya bahkan ada kakinya diikat Oh iya 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 Dan hipo itu sebenarnya terinspirasi dari changpao Terimakasih di baju congok sebetulnya Oh sobat friendly jadi kebalik ya Harusnya saya dulu nih yang ngejelasin Iya 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 Oke berus Ya iya 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 Jadi dari awal mulanya cipo itu tidak terlalu fit seperti sekarang Ah Agak longgar Jadi memang tidak terlalu feminin awalnya ya Iya 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 Untuk kepentingan apa lebih praktis saja Kemudian di tahun 30-40 baru mulai genit, jadi mereka mulai menambahkan detail-detail seperti kalau ada belahan sapi, ada cahitan pipa, piping, terus ada kencing-kencing, hiasan kencing. Oh itu justru menyusul ya? Iya. Oke, oke. Seperti ini informasi berharga loh. Iya, terus kemudian bahannya yang dari bahan sederhana mulai dengan sutra, terus kemudian mulai dipermainkan bahan. Oh jadi perkembangannya begitu ya, tidak langsung menjadi yang seperti sekarang? Iya, tidak. Seperti halnya semua pakaian itu ada evolusinya. Oh. Oh. Terus kemudian menjadi pakaian boleh dicatakan menjadi ikon pakaian orang jenis. Jadi itu berarti juga sekitar tahun 40-an lebih baru boom gitu ya? Iya, 40-an baru booming ya. Terus di Shanghai itu karena Shanghai menjadi pusat pertemuan banyak pedagang dari barat, dari apa, dari negara lain. Mampir ke Shanghai, dan Chong Sam itu kemudian dipakai oleh para wanita yang sosialite, artis. Oh, makanya siang headdress itu dari Cipo. Oke. Sebagai friendly, siang headdress itu ini sejarahnya. Oke. Kalau begitu pas dengan yang YouTube saya, bahwa Jack Chong Sam sendiri baru lahir waktu jaman Mo Chetong. Iya. Karena memang... Waktu dulu kan longgar-longgar Jack Mo Chetong yang mengkombinasi. Cipo ini pun merupakan westernisasi dari baju tradisionalnya Cina. Karena saat itu mereka mau ada sungguhan barat dan modernnya, makanya mereka masukkan ke sana. Oke, tepat sekali ya. Yang tahu, YouTube saya juga itu isinya ya. Betul, oke. Nah, sekarang ini orang kan mau pakai itu lagi. Iya. Gimana nih? Apa perkembangan saat ini? Pemakaiannya. 3-4 tahun ini memang Chong Sam terutama untuk dipergunakan sebagai wedding dress itu mulai ini. Apalagi terutama di Indonesia, Singapura, Malaysia. Oh begitu ya, memang Singapura pun permintaan banyak ya. Kalau dulu dan lebih banyak digunakan di acara Samjit, Nzing, atau Depay. Karena memang di negara Asia ini kan juga banyak keturunan Chinese yang mereka masih ingin ada budaya. Hmm. Jadi Mahariha, mereka masih sering menggunakan busana barat, internasional. Ada, tapi mereka menambahkan untuk acara lamaran atau pertunangan atau yang untuk penghormatan. Ya, tepai. Itu kalau orang Chinese kasih teh ke orang tua. Ya, ya. Ya, ya, ya. Dan juga apalagi dengan perkembangan adanya sosial media sekarang. Hmm. Mereka semua itu semakin tertata dan semakin ada dokumentasi yang cantik. Jadi mereka punya sesuatu yang lebih spesial. Yes. Seperti YouTube Fan Li dan sekarang Cinobi ya. Ya, dan memang congsangnya macam-macam ada yang mereka suka lebih modern. Yes. Jadi nggak selalu merah. Bisa warnanya pastel. Kemudian bahannya juga nggak harus selalu bahan bermotif Chinese yang sudah di print. Tapi mereka bisa meng-boardin, sudah rilis. Yes, yes. Banyak permainan. Betul. Sobat Fan Li, kemarin waktu fashion show, kita keluarkan congsang bersama Cinobi dan papanya. Avis saja juga luar biasa. Betul ya? Ya. Saya itu sampai terbengong-bengong. Gitu apa ya? Kalau yang itu terinspirasi dari baju kerajaannya yang... Jadi masih ada di bawah ke sana? Ya. Klasiknya ya? Ya, semakin klasik, semakin terakhir ini semakin dipengari. Oke. Dengan motif Cinoa Seri itu seperti itu. Tapi... Cinoa Seri itu apa? Cinoa Seri itu motif yang berdasarkan dengan motif-motif klasik. Klasik ya? Ada usur Eropa sedikit tadi ya? Ya, sentuhan Eropa. Perpaduan ya? Perpaduan. Oke. Indah sekali. Nah, Sobat Fan Li, pung-pung kita ke gudangnya, Cinobi. Ingat ya, Cinobi ini untuk congsang itu sudah eksis bahkan di Singapura dan di Hongkong. Ya, karena rupanya di sana pun ternyata diminati ya? Diminati. Orang di sana juga pada buat itu. Buat karena kebetulan jongsam yang kita bikin itu klasik tapi modern. Yes. Jadi tidak terlalu tradisional, tapi tetap ada sentuhan klasiknya. Dan mereka tahu bahwa itu jongsam. Still jongsam, but not in a old way. Yes, yes, yes. Yuk kita lihat ya, pung-mung di sini. Yuk, Sobat Fan Li, kita lihat. Wah, ini apa ini, Noh? Ini embroidery, ini kita gambar pakai tangan. Coba lihat, lihat pakai tangan. Ini keluar lho. Ini kita bordir tangan bukan mesin komputer. Jadi small hand drawing and hand embroidery. Sobat Fan Li, lihat ini, ini, ini. Nah, tuh. Tuh, bisa terbang lho burungnya. Dan kita pilih warnanya satu-satu. Anda shoot di belakang itu. Ini pakai buntu juga, ini sudah modifikasi ya? Iya. Cantik sekali. Jadi kita modif dengan dress. Dress-dress. Karena mostly sekarang mereka punya acaranya tidak hanya di rumah. Kalau dulu orang lamaran tunangan di rumah. Sekarang mereka banyak di gedung, pakai acaranya yang heboh. Iya, jadi mereka butuh, dan apalagi dengan fotografer, videografer. Mereka pengen punya momen. Pager ayunya aja bisa berderet. Bawa lamaran. Kalau yang itu dari Sutra, yang ini dari Jules. Tuh, dari Tule. Iya. Sobat Fan Li, ini transparan lho. Jadi ini lepas ya di bordir tangan ya. Iya, ini semua bordir tangan. Iya, 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 iya. Dan motifnya bisa request. Jadi kalau memang ada beberapa yang suka punya kenangan khusus. Iya, iya. Dan punya pengantin yang memang punya cerita sama, jadi mereka sekolah di Australia. Mereka ingin ada beberapa bulan tertentu yang mereka punya kenangan. Oh, unik ya. Nah, Sobat Fan Li, kita lihat benang merahnya ya dari beberapa vendor. Memang sekarang semua sedang It's Me. Betul ya? Iya, personal. Semua personal sekali. Jadi bahkan kenangan itu mau dimemorikan di baju lho. Iya. Untuk yang minta ditulis nama sama tanggalnya. Oh. Seperti halnya kemarin Justin Dubie, Melfried. Itu kan juga filmnya ada tulisan kalimat tertentu. Di Chong Sampung kita bisa tampil. Oh iya? Iya. Oh, luar biasa lho. Eh, saya baru tahu lho. Nah, ini yang lebih glamor. Kalau ini yang lebih modern, ini yang lebih glamor. Ambil satu ya? Iya. Nanti kalau gambarnya kita lihat foto waktu fashion show kemarin ya. Bersama Fan Li. Ini nanti tuh. Nih. Wuuuh. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi kalau yang senang glamor, royal, star, lebih kesini. Tapi kalau memang banyak yang suka muda, lebih mau muda, kayaknya. Acara juga beda. Dia lebih biasa keborun. Iya, iya. Iya, iya. Luar biasa. Oh, ini? Iya. Luar biasa. Ini yang best seller yang orang sering gini kan ada pick up. Oh, iya, 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 iya. Ini? Iya. Ini yang orang banyak di Singapura. Oh, iya. Kalau di sana semua yang handmade begini jadi mahal sekali ya? Iya. Mereka menghargai itu ya? Karena semakin kesini yang hand-hand jewelry dan hand-drawing itu semakin jarang. Yes. Apalagi yang langsung dibor diri kain. Sekarang 80% banyak beli yang jadi terus dipantai. Nah, oke, oke. Itu yang memang berbeda. Iya, iya, iya. Value-nya berbeda. Iya. Ini lebih simple ya? Iya. Kalau yang mau di rumah aja. Di rumah aja. Atau untuk keluarga ya? Untuk keluarga ya? Untuk kakaknya ya? Kondangan. Oke loh. Iya. Nah, Sobat Fenly, kalau anda lihat dengan yang YouTube saya yang lalu, ini saya bawa beberapa. Anda bisa bayangkan ya waktu itu. Jadi kenapa yang, nah, congsam yang panjang seperti ini pun dibuat untuk mengimbangi yang seperti ini. Iya. Lalu ada yang sangat tradisional seperti ini. Nah. Nah, ini. Cantik sekali. Ya, jadi ini anda memberi wawasan bagaimana dari YouTube saya yang lalu. Ya, karena dirancang untuk sedemikian. Sehingga kalau anda cuma lihat sendiri-sendiri ya, sepertinya lepas ya. Tetapi sebetulnya, kalau tampil pasangan. Ya, ini waktu fashion show dengan ini ya. Tuh. Ya. Jadi merahnya. Oke. Ya. Wah, Novi luar biasa sekali. Antesan yang di Singapura laris ya. Sobat Fenly, kalau mau yang begini nggak usah ke Singapura. Ke Cinovi saja. Haramannya ada di sini. Ya, di bawah ada sosial media. Jawab sosial media toh. Iya. Nah, anda bisa langsung bertanya-tanya. Tuh, Cinovi-Cinovi. Tuh, Cinovi-Cinovi ya. Tanya nggak usah bayar kok. Nggak harus buat ya. Nah, kalau pas ke sini harus buat yang bagus. Nah, yang terakhir. Apa tips kamu untuk waktu mereka memilih untuk congsak? Apa tips kamu memudahkan mereka memilih untuk congsak? Biasa kalau yang custom made. Itu biasa kita bicara, kita ketemu, konsultasi. Ya. Lebih ke mereka tuh senangnya apa, temanya apa. Lebih ke, ya seperti yang tadi. COVID saya katakan bahwa lebih ke personalisasi. Gitu ya. Dan dengan banyak variasi begini, berarti bodi juga bisa sedikit disiasati ya. Kalau dulu kan orang pakai siang headdress itu harus yang sempurna. Bisa sekarang. Kalau sekarang kan ada yang begini. Oke. Yes. Oke. Semoga beli maka silahkan subscribe, like, atau komen. Supaya Anda dapat informasi yang jauh lebih menarik. Oke. See you. Sub indo by broth3rmax